Hai assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya akan mengolah bahan kecubung bulung atau di sebuah dengan yaman bulung ya teman-teman ya sama kita akan potong bahannya untuk membuat sebuah pola untuk satu cincin setelah kita potong kita rapikan dulu agar nanti itu berperudahnya dalam penyusupan dengan pengerindah selamat menikmati nah teman-teman pemotongan pola kasar sudah selesai kita akan lanjut ke mesin gerida saya mengambil bagian potongan ini yang arah ke bagian kulit karena biasanya ke bagian kulit warnanya lebih hitam pekat ya teman-teman terima kasih 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 hai 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 dan nah telah selesai dengan gerindah nya kita lanjut amplas mengenakan amplas 240 dan 1000 saja yang teman-temannya terima kasih 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 boleh menggunakan bambu saja lagi nah teman-teman sudah mengkilap sekali teman kalau batunya memang dasarnya bagus mengkilapnya pun lebih sempurna hitamnya pekat ya teman-teman jadi kita akan langsung pasangkan keringnya ini batu ini kalau disenter tembus jadi warnanya merah kebetulan saya gak ada pencet aja ya teman-teman dan setelah diketop kita rapikan di bagian lehernya dengan menggunakan kekir yang tak ada di pangkalnya tumpul agar tidak bergores dikatakan kekirkan 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 dan kekirkan 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 selamat menikmati selamat menikmati